Video ini disponsori oleh Yatechnostore, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Banyaknya permintaan pasar yang pengen HP murah dengan spek dewa. Para vendor pun gak segan buat bikin HP yang speknya di luar nalar ya guys. Sesuai dengan jendul videonya, disini gue bakal bagiin HP 1 jutaan yang punya spek RAM up to 16GB, chipset gaming, bahkan ada yang punya baterai 7000 mAh juga. Nah buat dapetin HP tersebut secara online, langsung aja ke toko Goyatechnostore yang ada di Shopee dan juga Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Mau tau apa aja rekomendasinya? Nih cek 5 HP harga 1 jutaan dengan spek dewa versi Yatechno. Kalau ditanya HP chipset Helio G85 termurah saat ini, Redmi 12C jelas jadi pilihannya guys. Gak cuma menggoda dengan chipset gigas tersebut aja, Xiaomi juga ngasih fitur penambah RAM 3GB khusus untuk varian RAM yang 4GB. HP 1 jutaan spek dewa ini juga nawarin upgrade storage via microSD sampai 1TB. Baterai 5000 mAh yang Xiaomi sematin juga jadi hal menarik dari Redmi 12C guys. Cuma sayangnya, sang vendor gak ngasih dukungan fast charging dan masih micro USB ya. Nah untuk hasil jepretan dari kamera belakangnya udah cukup lumayan. Ya lumayan oke lah ya buat bokeh tipis-tipis. Oke kalau serak sama Redmi 12C, HP nyari di banyak di toko Goyatechno Store. Linknya ada di deskripsi tuh. Jepretan dari belakangnya. Dengan harga jual yang cuma 1 jutaan doang, kalian bisa dapetin HP RAM up to 16GB lewat seri Infinix Hot 30i. Dukungan RAM dan fitur penambah RAM-nya yang gede juga sejalan, sama memori internal babon dengan muatan 128GB ya guys. Jadi dijamin puas datuh buat multitasking dan nyimpen data seabrak-abrak. Chipsetnya emang sebatas Helio G37 doang, tapi menurut gue chipset tersebut udah cukup oke buat game kompetitif kayak Mobile Legends. Dan yang terpenting juga nih guys, HP berdaya 5000mAh ini punya dukungan layar 90Hz. Ajit kan? Langsung cus ke toko gue ya Techno Store aja guys, kalau search sama Infinix Hot 30i. NUMBER 3 Xiaomi Redmi 10 2022 emang bukan rilisan HP terbaru ya guys. Tapi ngeliat chipsetnya yang pake Helio G88 ngebuat HP ini jadi salah satu HP terbaik di harga 1 jutaan. Pembawaan quad camera belakang 50MP juga jadi point selling dari HP ini. Termasuk juga baterai 5000mAh yang didukung sama pengecasan komplit. Ada plus charging 18W biar ngecasnya cepet, dan ada juga reverse charging 9W berbagi daya ke perangkat lain kayak powerbank. Kualitas layar tajam dengan resolusi Full HD Plus juga udah bisa kalian dapetin di HP ini. Apalagi layarnya tersebut juga punya refresh rate 90Hz yang mulus buat stalking Twitter gebetan. Mantap! Mumpung HPnya belum goib, kalian bisa beli lewat toko-koe Techno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia ya. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Nomor 2 Berkolaborasi dengan game Free Fire, Infinix Hot 30 dijamin punya performa gaming yang mantul abis berkat chipset Helio G88. Ya kenapa mantul abis ya? Karena bisa mainin game seberat Free Fire Max. Sama kayak Infinix Hot 30i, Infinix Hot 30 gak pake i ini juga nawarin RAM 8GB yang bisa diperluas lagi sampai 16GB. Fitur inepsi juga udah ready di HP ini. Termasuk juga baterai 5000mAh dengan fast charging 33W yang jarang banget ditawarin di HP sekelasnya. Untuk spesifikasi layarnya juga mantep banget guys. Mulai dari resolusi Full HD Plus, refresh rate 90Hz, sampai touch sampling rate 270Hz. Well untuk spek singkat dan harga Infinix Hot 30 ada di tayangan berikut ya. Kalau lu minat sama HP-nya, link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Terima kasih sudah menonton! Mau punya HP baterai badak 7000mAh yang awet seharian lebih? Tekno POVA Neo 2 jelas jadi HP termurah dengan kelebihan tersebut guys. Gak cuma sekedar gede-gedean baterai aja guys. Sang vendor juga udah ngasih fitur fast charging 18W biar ngecas yang gak terlalu lama. Perihal performanya juga gak perlu diraguin lagi. Which is chipset Helio G85 udah ngajir banget buat multitasking. Termasuk juga buat mainin game kekinian kayak Mobile Legenda sampai game terberat di bumi ini Free Fire Max. Nah kalau untuk kameranya gak terlalu gimana-gimana ya guys. Tapi menurut gue hasil yang didapetin masih cukup oke buat di-upload ke Instastory. So kalau kalian tergoda sama Tekno POVA Neo 2, HP-nya bisa dibeli di Atecno Store. Linknya ada di deskripsi tuh. Linknya ada di deskripsi tuh. Linknya ada di deskripsi tuh. Beli salah satunya langsung aja ke Toko Boya Tekno Store yang ada di Shopee dan juga Tokopedia ya. Lebih dari 1500 penontonnya Tekno udah beli duluan guys. Untuk pengiriman paling jauh dari Aceh dan Papua dari Jakarta. Dan dijamin aman banget deh. Linknya ada di deskripsi tuh. Oke terima kasih sudah menonton. See you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.